pinang pun sekarang mahal ini suami saya suruh sepupu saya yang ambil kebetulan dia beli pinang ambillah bagi duit rokok saja kata suami saya ini pun dia ambil-ambil satu gunia ada di bawah atas pun banyak karena ini singgem mau potong pokoknya ini itu pun gak inggem udah kutip kemiri lagi ya ini udah dia dapat kemirinya ini itu kutipinya lagi ini kemirinya ini jual aku juga ini 6 ribu sekilo kadang-kadang nak post di video saya ini apa yang ada di kebun saya ini pun saya agak takut pemirsa hari ini saya post ada pisang saya udah tua nanti orang curi bukan inilah tapi ini kayaknya belum lah seminggu-seminggu lagi kayaknya udah tua ini tapi mahal sekarang pisang pemirsa lah ini pun boleh lah diambil singgem anaknya tanam lagi besar tandanya ini deh kalau curi orang berapa rugi nih sekarang satu sisir kalau besar macam ini mahal ini kalau berangan pula satu dua tiga empat lima enam tujuh sisir ada nanti saya bagitahu bapak nirmala daripada diambil orang lebih baik adik saya yang ambil lumayan untuk uang rokoknya ya kan tapi belum tua sih seminggu lagi macam itu baru tua ini saya nak tengok ini pemirsa asam sama cabai mau panen-panen juga buatnya bawah ya ini pun sisa-sisa saja kan tengok aduh lah saya rasa tiga kilo ini sekarang punya kan masih ada atas belum jatuh belum jatuh nyamuk nyamuk tadi gigitnya jari-jari saya ini kan gatel sampai sekarang lah jom kita tengok yang ditanam singgem apa aja yang udah ditanamnya di dekat kebun ini pemirsa nyamuk ini geram betul jom hari itu dia tanam cili cabai tengoklah jom kita tengok cabai yang singgem tanam cabai memang dia tak nak panas tapi macam ini di bawah pokok pun dia takkan hidup tak kena cahaya matahari ini cabainya hmm ini tak tahu hidup ke tidak ini hmm tuh cabai semua ini ini cabai nah ini singgem tanam kacang botol itu dia punya batang macam kecil sangatlah tak tahu ada hidup ke tadi ini bekas babi ya naik juga babi lah sudah lah nyamuk ngapain lah awak kumpulkan pun kemiri ini kenapa eh hmm iya 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 ayo saya tunjuk sawit ayo jom apa itu jom itu tanam ketubu sendiri nah pemirsa kita turun bawah semuanya sudah bersih ya hmm sambil-sambil singgem apa namanya cabuti rumput yang gak mati tuh ini ya cak uih besar-besar kali buahnya pemirsa nampak haa ini udah boleh kita ambil ini saya juga ambil yang hijau ya nanti kalau masak kiri-kiri haa letak yang hijau ini rebus sekali hmm sekarang ini pun kalau kita beli 14.001 ounce ya cili kenapa hijau ambil biarkan lah ih biarlah udah tua dia hijau pun ambil aja udah sana tengah kuning haa iya nampak dapat dua kali masak pun lumayan lah pemirsa apalagi sekarang cabai mahal hmm yang tua walaupun masih hijau saya ambil aja tapi ini daunnya cantik lah belum gak keriting bawah sawit saya tanam hmm empat tanam tiga mati satu saja hidup satu hidup syukurlah ada yang hidup ya kan ini yang ini masih muda saya gak ambil dapat juga satu kali masak lah lumayan ini mana mau ambil cili oke pemirsa tadi kita udah panen sedikit cabai rawit ya kan yang kebetulan itu hidup yang ditanam suami saya ada satu batang sekarang saya nak ambil bunga kantan dengan asang kecombrangnya pemirsa karena kita udah sampai di kebun jadi saya mau ambil bunga kantannya kalau ada nanti cempokak kita cari cempokaknya ya tapi kayaknya sejauh mata saya memandang ini kayaknya gak ada asamnya deh yang disana gak ada eh yang disana gak ada tadi asamnya coba kita tengok yang ini ini pun asamnya muda muda banyak asamnya tapi ini kayaknya masih muda semua lah kalau perasaan saya sih ini tuh masih muda banget sih tapi untuk memperjelas dan menghilangkan rasa ketidakpuas hatian saya kita akan belah itu pun orang sudah try tengok lah try tengok ya ini kayaknya ini kayaknya tak payah saya ini pun udah tau lah ini masih muda masih muda kayaknya semua masih muda lah ini pun ini masih muda juga ini pemirsa oh ini udah tua ambil terus tanpa berpikir panjang ini udah tua ya nampak tak dia kalau tua nampak di dalamnya kalau kita belah macam ini nampak tak tuh sipuk nah dia hitam nampak ini saya ambil bunganya sikit lah ini pun saya mau tengok pemirsa ya ini tadi saya sudah buka nampak macam udah hitam op op udah tua nih ambil aja oke pemirsa ya ini mula kita belah satu-satu sudah tua atau belum makin kecil buahnya lah pemirsa belum ini belum ini kayaknya udah gak usah dibelah juga udah tau karena ini dia udah ada kuning ambil asam bunga kantannya dua kayaknya cukup deh ambil tiga deh cukup let's go nah si bayi saya nampak pemirsa kalau gak udah terlepas pandang ini pemirsa kiu kiu banyak disana pemirsa potong saja pokoknya nih oh maaf gak jalan yang susah ini kok ini udah saya ambil banyak yang mau ini jual pun mahal tapi karena saudara pun banyak yang mau bagi saja nih pemirsa wow ini tadi yang saya ambil ini udah kuning dari jauh tadi saya nampak oh my god udah berapa kali orang potong tengok cek ini sekali potong udah potong pokoknya kali-kali dia cek cuma disini tuh saya tengok saya rasa gak ada hop ini hasil saya hari ini pemirsa saya rasa disini gak ada tupai lah karena asam ini kalau ada tupai gak boleh kita panen pun tapi tengok gak ada tupai cantik semua nanti untuk saya eating ini semua biring yuk terima kasih